Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbuh Barat Ini merupakan kegiatan yang sangat baik, kerjasama pentahelik seantara pemerintah daerah bersama akademisi. Tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita mengobati dan menemukan pasien terduga tuberculosis ini dengan sebaik-baiknya. Dituntut kemampuan teman-teman pengelola program untuk memastikan bagaimana supaya proses diagnostik, proses pengobatan dan proses-proses lain untuk memastikan investigasi kontak pada kontak serumah dan kontak terat pada penderita TB ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Saya adalah lawan dari RSTKA, jadi hari ini ada materi tentang tuberculosis di Sumbawa Barat yang diikuti oleh seluruh dokter, serawat, gigan, sepesumas di Kabupaten Sumbawa Barat. Alhamdulillah, acara berjalan lancar dengan materi yaitu ada kemurus khusus pada jauhasa, kemurus khusus pada kehamilan, dan kemurus khusus pada anak. Ada beberapa pertanyaan yang menurut saya cukup bagus, ya memang belum semua nakas tahu tentang terapi TB. Yang dulu fase lanjutan dan fase intensif, kalau dulu fase intensif itu adalah dua bulan dan lanjutan adalah tiga kali seminggu. Dan sekarang sudah berubah, yaitu fase lanjutan itu dibuat setiap hari untuk konsumsinya, agar kepatuan pasien lebih baik. Semoga rumah sakit terapung kesatria air langga dapat terus mengabdi, dapat terus memberikan sumbangsinya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menyelamatkan anak bangsa dari tuberculosis. Terima kasih telah menonton!